Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kuasa adalah salah satu cara untuk meningkatkan ketakwaan kecitaan kita kepada Allah SWT Sehingga para sahabat dapat meningkatkan kekuasaan kita Para sahabat yang dirahmati Allah Bulan Ramadan bukan hanya bulannya orang yang berkuasa Keistimewaan di bulan Ramadan tak lain dan tak terkecuali yaitu tidur Tidur adalah di mana tubuh kita sangat telah dan memadul Tidur adalah simulasi dari kematian Maka karenanya itu kita harus mempersiapkan amalan Apa yang sebelumnya tidur Yang pertama tak terkecuali yang harus Diwajibkan yaitu baca Doa sebelumnya tidur Yang kedua baca surat Alkitas tiga kali Yang ketiga Para sahabat yang dirahmati Allah Di bulan Ramadan ini Tidur sangat berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya Mengapa begitu? Karena tidur di bulan Ramadan ini sangat istimewa Sebab tidurnya orang di bulan Ramadan ini bernilai ibadah Lalu apakah kita harus tidur terus tidak melakukan ibadah lain? Tentunya tidak Masih banyak ibadah yang harus dilakukan Di antara sholat, adarus, dan belajar Untuk menurutkan kelakuan kita Para sahabat yang dirahmati Allah Di bulan Ramadan ini Tentunya kita tidak harus berberang semangasai dengan alasan untuk tidur Karena Islam telah melarang kita untuk berberang semangasai Para sahabat yang dirahmati Allah Imam Abdul Yalibu menyebut sekurang-kurangnya tidur yang bernilai ibadah Yang pertama adalah Bahwa tidur kita tidak dijadikan bermaras-marasan untuk beribadah Yang kedua Bahwa jika kita berkuasa Kita tidak melakukan hal-hal yang mengurangi pahala di bulan kuasa Jika sahabat melakukan poin yang kedua Maka sahabat tidak mendekatkan Bila hidupnya orang yang berkuasa di bulan kuasa Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan Kurang lebih banyak menikap Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh